halo assalamualaikum teman-teman balik lagi dengan aku alda ditrih di channel happynomnom jadi hari ini aku bakal masak sederhana untuk buka puasa hari keempat ya nah yang biasanya lele itu aku goreng biasa tapi hari ini bakal aku bumbuin dan ternyata rasanya itu enak banget oke deh langsung aja ke bahannya yang pertama pastinya udah ada lele ya ini seberat setengah kilo dapat 4 biji udah aku potong menjadi 2 bagian dan bagian kepalanya aku buang ya kemudian ini barusan aku kasih perasan jeruk ya untuk ngilangin bau amisnya untuk bumbunya sederhana banget disini ada sekitar 5-6 butir bawang merah 2 siung bawang putih ada kunyit ya jahe kemudian 1 kemiri dan juga cabai untuk cabainya disesuaikan dengan selera selanjutnya disini aku bakal goreng lelenya sambil tunggu lelenya mateng disini aku bakal untuk bumbu yang tadi oke ini bumbunya udah halus seperti ini udah cukup oke ini lelenya udah mateng kemudian angkat dan tiriskan dan goreng sisanya hingga selesai setelah lelenya udah digoreng semua kemudian bumbu yang udah diulek ini bakal aku tumis kemudian disini aku tambahkan ketumbar bubuk sebanyak 1.4 sendok teh setelah bumbu wangi kemudian aku tambahkan air ya sedikit kira-kira sebanyak 70-100 ml lalu aku tambahkan garam 1.4 sendok teh ada kaldu bubuk 1.4 sendok teh kemudian ada gula ya untuk gulanya juga sama 1.4 sendok teh oke lalu ini kita aduk-aduk kemudian kita masukkan lelenya nah kita aduk sampai semuanya tercampur rata disini aku tambahkan air lagi ya sedikit ini bakal aku masak lagi sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ke lele nah seperti ini udah cukup ya teman-teman ini udah mateng tinggal kita sajikan aja ternyata lele dimasak kayak gini ini rasanya enak banget ya teman-teman pokoknya kalian harus cobain menu yang satu ini terima kasih udah nonton semoga videonya bermanfaat untuk menu buka puasa lainnya silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ada tumis buncis wortel, ada ampelati dan banyak lagi lainnya oke bye-bye selamat menikmati